musik ayo kita bilang sama papa dulu bilang sama papa dulu ya bilang sama papa ayo dengerin kan udah beli mainan kita minta uang sama papa dulu ya ayo kita beli minta uang sama papa dulu yuk makasih kenapa pegang sini enak let's go tidur gak dia? oke hello guys yuk sana yuk let's go tidur gigi hidup banget ya enaknya disini pegawanya lama-lama semua ya pas nyampe super market bener dong 17.000 langsung yang pertama dilihat adalah popok akhirnya kita mau beli apa nih? yang nomor 1 PH itu popok itu ya kayaknya duit kita emang untuk popok doang ya bener banget eh tapi gue juga punya tips sih buat ibu-ibu untuk nyari popok yang pas kayak gimana gimana sih karena kan kita uang tuh abis terus buat popok ya bener gak? kalo susu ya cuman popok aja yang keluar banyak iya karena setiap hari kan harus dipakai kan iya nah pertama tuh kalo kita milih popok itu jadi kita harus cari yang ukurannya pas sama anak kita gitu itu tips untuk ngirit popok juga gitu tapi untuk nemu yang pas itu kita harus coba-coba dulu terus kan merek juga kadang-kadang kita harus coba-coba kan setiap anak beda-beda kan? bener yang kedua itu kalo setiap setiap merek itu belum tentu cocok sama anak kita bisa nyebabin ruang-ruang juga jadi cocok-cocok kan? nah yang ketiga nih harga nah itu ya kalo udah nemu yang cocok kita harus cari harganya yang pas dan kalo misalnya lagi ada promo-promo langsung beli banyak kan? iya betul soalnya kalo popok itu kan ya paling cepet banget abisnya ya jadi gak masalah kalo kita cari yang lagi ada promo berapa, beli berapa, biasa dapet berapa yang kayak gitu-gitu ya nah semakin baru lahir banget itu popoknya harus lebih sering ganti kan? iya karena langsung pipis langsung harus ganti ya iya saputnya ruang-ruang itu dan sebenernya tuh kalo misalnya anak laki-laki yang aku baca ya, anak laki-laki yang belum disilat itu kan dia lebih rentan sama infeksi saluran kencing ini ini jadi harus sering-sering dibersin juga ada cara khususnya bener ditarik dulu terus dibersin karena emang rentan banget dan harus sering ganti karena cepet ruang-ruang karena kalo sampe infeksi saluran kencing harus segera disunat iya bener yaudah nih kita cari popok yuk aku juga tambahin kalo aku sih biasanya combine kadang-kadang kan popok-popok yang premium yang biasanya lebih tahan lama menyerapnya lebih banyak itu kan lebih mahal nah kalo siang-siang aku biasanya pake popok yang biasa kalo malem-malem aku pake popok yang bisa menampung lebih banyak air jadi gak perlu ganti-ganti kalo malem kan dan itu bisa mengurangi pengeluaran kita buat popok eh ini apa nih? eh ini kalo kita nih lagi dapet oke banget ya Ace sih cocok dan Ace tuh bisa pop, bisa pipis itu semua dan dia bisa biasa banget ya bodoh amat tapi itu karaktan anak kalo yang pupuk itu tapi pas aku keluarin pas aku keluarin Ace itu ini clean jadi diserap banget sama dia pupnya juga? iya, karena eh sekarang pupnya udah keras gak patar dia pupnya emang udah keras udah kan? itu gak nempel-lempel di pantatnya tapi mempelnya itu gak ke pantatnya dia gak tau tuh kenapa tiba-tiba kita kehilangan gigi mana kan rafatar rafatar itu lagi mau minum susu jadi aku melipir bikin susu dulu terus taruh di stroller jadi dari tadi kita ngobrol-ngobrol gigi mana rafatar? di sini oh iya iya susu rafatar dulu iya susu rafatar dulu baby ngantuk iya baby ngantuk 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 susu iya, iya, iya kita tinggal bayar aja ya iya kanak ini udah masuk ke sini? iya iya nah kita kan sering gak sih ngajak belanja anak-anak? sering sering kan? nah nih buat mamah isi rumah aku ada tipsnya nih biar ngajakin anak-anak tapi anak-anak dapat seneng gimana? jadi kalo bisa tuh kita tuh ngajakin anak-anak tuh pagi karena kan dia pagi baru baru abis tidur dan gak mungkin tidur lagi kan jadi gak akan krengking ngantuk terus kenyang gitu jadinya dia akan lebih seneng diajakin jalan-jalan terus kalo buat Rafathar yang segede-gede gini kan udah bisa milih ya pengen apa iya jadi dilibatin aja misalnya Rafathar mau apa gitu terus mau yang mana kalo misalnya 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 itu barang yang apru kita tinggal balikin lagi toh sebenernya anak-anak kan lupa cuma kan dia seneng kan the idea of belanja gitu kan gitu kan jadi dia nanti merasa dilibatkan gitu ada pegangan lah gitu ya terus kita juga jangan lupa sama kebutuhan kadang-kadang kita ngurusin anak terus lupa gitu ya jadi kadang-kadang kita harus bikin listnya tetep harus bikin listnya ini list nomor satu kadang-kadang ibu-ibu ya kalo lagi nyusin itu kan dua kali lebih lupa kan iya 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 jadi kita makasih kayak diserp juga kali ya iya iya jadinya kita kadang-kadang suka lupa terus kita juga harus batasi waktu kalo bisa kira-kira memang anaknya udah cranky banget dan gak bisa diajak kooperatif tapi mendingan kita pulang aja belanja cepet gitu ya belanja cepet aja yaudah nanti kita mendingan balik lagi karena kalo kamu masa malah suatu hari dia bisa trauma dan jadi benci setiap kali kita minta yuk kita belanja dia kayak gading iya bener ini juga punya tips tuh gimana caranya kalo misalnya kita ngebawa anak-anak ke supermarket iya karena kan biasa kita sering banget ngajakin anak-anak ke supermarket kalo buat aku ya paling seneng kalo dulu kan ke supermarket kan anak-anak sebelum punya anak sendirian bener gak iya kan jarang lama sekarang seneng ada temen yang ke supermarket bisa sama anak iya dan tips juga satu lagi nih buat kalo eh sama kan anak-anak kan belum bisa minta ya nanti kan someday kan dia bakal bisa minta kan kita tuh gak boleh takut untuk bilang engga gitu kayak Ravatar tadi itu minta mainan iya Ravatar kan minta mainan gitu kalo aku biasanya kalo udah kayak gitu kita kasih pengertian terus di alihkan dan dia kan udah bisa tantrum nih udah tau ya kekuatannya dia kalo udah ngambak kalo udah kayak gitu biasanya aku diemin aja nanti dia juga diemin sendiri jadi jangan aja biar di sini ha? kalo dia gitu-gitu nanti dia akan punya kekuatan yaudah nanti dia akan kayak gitu terus gitu karena tadi juga sempet pas kita turun ke supermarket Ravatar tuh ngeliat mainan terus pengen beli itu dilarang sama gigi ternyata kita dikasih tips sama gigi kalo misalnya anak kita udah bisa minta-minta jangan semua yang mereka mau tuh dituruti iya nanti dia rasa power ada power iya ada power kebiasaan jadi kan namanya tantrum ya tadi iya jadi tuh ternyata anak umur setahun ke atas sampai dua tahun biasa dua tahun tiga tahun dia tuh ada masanya tantrum di saat dia itu tuh belum bisa ngomong belum bisa mengutarakan dia tuh maunya apa kepinginnya apa gitu jadi dia jadinya uring-uringan kadang-kadang marah kalo dilarang nah itu tuh fase-fase kayak gitu tuh kita harus pinter-pinter kita harus pinter ngalihin kita harus pinter ngasih penjelasan juga harus pinter-pinter tegas juga kadang-kadang kita suka ga tega kan bilang engga sama anak-anak gitu ya tapi ternyata emang harus ditegasin gitu itu masa-masa itu mulai dari umur berapa ya? kayaknya dia biasa satu tahun setengah sampai nanti dua tahun tiga tahun tuh dia masanya tantrum gitu karena dia udah tau mana yang dia suka iya dan dia tuh sebenernya tantrum itu kalo aku baca dia tuh sebenernya dia kan udah pengen punya keinginan udah punya rasa tapi dia belum bisa ngomong dia belum bisa menyalurkan jadi kadang-kadang dia suka marah-marah nangis terus judot-judotin kepala yang kayak gitu-gitu kalau guling-guling kayak gitu ya itu komunikasinya terbatas ya iya komunikasinya terbatas jadi kita juga harus bisa lihat kalau kita jangan marahin kali ya ya lebih tegas kalau misalnya kayak gitu biasanya Ravana aku tinggal kadang-kadang ya suka tega nggak tega ya cuman kalau nggak ya dia akan kayak gitu terus kebiasaan kita harus bisa bedain mana yang bener-bener dia pengen misalnya kayak kebutuhan dia gitu misalnya dia mau susu nangis oke ya diturutin gitu tapi kalau misalnya sesuatu yang nggak perlu udah suka laku sih ya tinggal aja kita harus melihat anak kita kayak gimana kita harus nyocokin nih iya caranya gimana iya caranya gimana ya itu inilah trial and error jadi kadang-kadang ada yang bisa dikerasin ada yang misalnya cuma dimarahin ada yang bisa ada yang di alihin ada yang bisa dikasih tau baik-baik jadi beda-beda lah siapa Ravatar tuh suka minta-minta udah mulai minta-minta Ravatar udah mulai minta-minta nah tapi kadang-kadang kita ajakin dia libatin dia juga kalau misalnya dia minta sesuatu misalnya taruh kita ajarin gitu dia tuh oh kita mau beli tissue tissue yang mana terus nanti dia mau apa kita masukin aja ke dalam trolleynya semuanya itu kan juga nanti dia lupa dan yaudah kita keluarin lagi gitu jadi kayak ibu-ibu banget kayak ibu-ibu gue pengen beli bawang deh mau merah oh deh bawang di depan sana sebenernya gue punya tips loh apa tips apa biasanya kan kalau misalnya kita putang bawang itu pas itu menangis kan iya pasti kena ya pasti jadi kayak keluar air mata gitu ya nah gue punya tips supaya motong bawang tuh gak nangis gitu gimana cuman tipsnya agak nyeleneh sih gimana sih ini dibawang nih ini dibawang nih kita sambil praktek aja tapi anak-anak mendingan taruh dulu aja ya yaudah 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 aku ditipain anti-mem anti-mem ditipkan akan dong anti-mem nah nah terakhir pas kita ke tempat apa bubu-bubu dapur terus gue tetapi inget gitu gue gak mau sharing sama mereka tuh tips cara motong bawang yang gak bikin mata perih iya betul dan mereka gak tau kalau misalnya ada caranya agak nyeleneh sih caranya balonku ada lima rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu mer muda dan biru